Hai guys selamat datang di channel ku Oke kali ini gue lagi males dan nggak mau berdiri atau ya udah kali ini mau bikin konten santai gitu yaitu kali ini gue akan bahas tentang pomade lagi ya guys nah yang akan gue bahas yang akan gue bahas di episode kali ini adalah gimana sih kapan sih waktu yang tepat untuk pakai pomade Apakah tiap hari ataukah seminggu sekali atau dan lain-lain Oke sekarang gini gini pomade itu kan fungsinya untuk merapikan rambut Oke tapi kalau gue lebih kalau gue sendiri pakai pomade itu enggak enggak setiap hari soalnya kalau misalkan aku pakai pomade setiap hari itu kan pasti tiap hari juga keramas ya kan Nah itu yang berbahaya guys ketika kita keramas terlalu berlebihan minyak alami yang di rambut itu kecuci jadi rambut kita kering terus gitu enggak ada pelembabnya dan itu yang bahaya oke mungkin juga bisa bikin ketumbian juga sebenarnya kalau kita terlalu kalau kita merusak rambut lebih dari itu Oke seperti itu jadi waktu yang tepat buat untuk menggunakan pomade itu kalau gue sendiri sih sekitar dua sampai empat dua sampai tiga dua dua hari sekali itu minimal eh itu maksimal itu maksimal 2-3 hari itu maksimal ya jadi kalian nggak boleh pakai pomade nggak boleh tiap hari oke kalau kalian tiap hari ya ambil monggo tapi kalau gue saran sih mending nggak usah karena karena ya itu tadi karena jika kita terlalu sering keramas itu yang berbahaya walaupun pomade nya itu aman untuk digunakan sehari-hari tapi kalau kita keramas sebar itu yang berbahaya oke diingat jadi kalau aku pakai pomade itu ada caranya bro jadi gini kalau misalkan kita cuman pergi sebentar itu aku cuman kadang itu cuman menggunakan air doang air doang jadi air aku basahin rambut aku terus ya tinggal main gitu kecuali kalau misalkan itu bener-bener event penting misalkan lu lagi ngedet sama gengan lu lu lagi ngehadirin acara ulang tahun atau nggak pundangan itu kan lu harus wajib rapi dan tampil semaksimal atau tampil ganteng semaksimal mungkin jadi usahakan kalian udah akan pomade itu saat-saat event-event penting doang oke seperti itu dan apalagi ya dan oh iya oh iya jadi jadi kalau kamu pengen bener-bener rambut kalian oh iya ini khusus untuk kamu yang memiliki rambut oke ini khusus untuk kamu jadi oke jadi oke jadi ini khusus untuk kamu yang memiliki rambut kering keriting kering keriting atau ikal dan susah diatur oke jadi aku punya tipsnya nih supaya ketika kamu nggak pakai pomade kamu tetep rambutnya itu kelihatan basah atau enggak agak-agak berminyak gitu gue soranin nggak usah keramas selama tiga hari jadi gini kan tiga hari satu hari kan kita pakai pomade misalkan satu hari pomade terus kita keramas dari kedua ketika itu kita nggak usah keramas minyak kenyang dari pomade itu mungkin dia masih tersisa gitu jadi hari keempat baru deh keramas jadi keramas itu aku sih sekitar tiga seminggu tuh dua kali hampir dua kali ya dua kali jadi nggak terlalu aku sering keramas karena sampo ku itu karena sampai itu banyak sekali kandungan kimianya oke oh iya dan di YouTube itu dulu aku pernah nonton juga kalau ada orang itu seorang cewek dia itu melakukan challenge selama kurang lebih satu bulan yaitu nggak pakai sampo selama satu bulan dan hal yang mengujudkan itu terjadi bro jadi rambutnya itu yang mulanya itu dia sebelum sebulan sebelum dia pakai sebelum dia berhenti menggunakan sampo dia itu rambutnya itu agak kusam kusam kering gitu rambutnya oke jadi sebulan kemudian setelah dia berhenti keramas menggunakan sampo biar itu rambutnya lebih berwarna lebih sehat lebih lembab lebih mulus intinya seperti itu terus pertanyaan gue itu gini kalau misalkan enggak keramas selama sebulan itu kan bukannya malah itu ya malah itu apa bikin ketombean atau enggak raput tambau tapi mungkin sih itu sih yang jadi keanehan dari video itu masa orang masa sih ada orang tapi itu sih kalau menurutku tapi itu sih kalau menurutku jadi jadi selama sebulan itu dia nggak pakai rambut loh tapi kan dia nggak keramas tapi kok bisa ya peta ya kan gatel gitu kayaknya dia sebulan loh sebulan dia nggak keramas men sebulan kalau aku sih ya kalau aku seminggu udah nggak keramas itu udah rambutku udah bau nggak enak soalnya kan aku juga sering basket jadi yang mau nggak mau setiap tiga hari itu pasti keramas oke mungkin si cewek tadi keramasnya nggak pakai sampo tapi pakai sabun oke guys sekian dulu tips-tips pakai pomet jika kalian ingin ada pertanyaan langsung aja tanya di bawah di komen oke di komen tuh gratis men jadi nggak usah mau untuk bertanya karena ya kalau kalian tanya itu aku malah seneng gitu seneng jadi bisa bermanfaat itu video ini oke aku berarti bye-bye si people bye bye